Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam materi pencemaran lingkungan Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran udara Kali ini kita akan membahas pencemaran yang lain Yang kedua yaitu pencemaran air Tentunya ada penyebab dari pencemaran air Yang pertama yaitu pembuangan limbah industri keperairan Banyak limbah industri yang dibuang ke sungai, ke danau, juga ke laut Kemudian yang kedua ada pembuangan limbah rumah tangga ke sungai Biasanya bisa berupa air cucian dan juga air kamar mandi Kemudian yang ketiga ada penggunaan pupuk dan pesticida yang berlebihan Selain itu penyebab yang lain yaitu Terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah keperairan Kemudian penyebab lain ada penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan Kemudian ada juga pembuangan limbah dari rumah sakit dan juga limbah peternakan ke sungai Yang terakhir penyebab pencemaran air yaitu tumpahan minyak Karena biasanya ada kebocoran tengker atau ledakan sumur minyak lepas pantai Jadi ada banyak penyebabnya Kita lihat disini ada limbah dari rumah sakit yang akhirnya dibuang ke perairan Banyak orang yang mencuci limbah dari rumah tangga Buang ke sungai Ada para nelayan yang menggunakan ban peledak untuk menangkap ikan Dan juga adanya kebocoran yang mengakibatkan tumbahnya minyak ke perairan Adanya penyebab maka akan ada dampak dari pencemaran air tersebut Yang pertama nantinya air ini tidak baik untuk dikonsumsi Biasanya ini dikarenakan oleh adanya limbah cair pabrik Yang mengandung zat beracun serta logam-logam berat Kemudian juga dari limbah itu juga akan menyebabkan kematian ikan Dan biota air serta penurunan produksi pertanian Kemudian yang kedua menimbulkan eutrofikasi Eutrofikasi ini adalah terkonsentrasinya mineral di suatu perairan Karena banyaknya mineral dalam suatu perairan Nantinya akan menyebabkan yang namanya blooming Atau pertumbuhan dengan cepat Tumbuhan air Bisa juga alga, bisa juga enjing kondok Ketika ini nantinya bertumbuh cepat Maka di perairan ini akan tertutupi oleh tumbuhan air Sehingga nantinya oksigen yang masuk Yang ada di dalam air berkurang Nantinya spesies yang di dalamnya akan mati Kemudian bisa juga terjadi kerusakan ekosistem air Ini biasanya untuk penyebab dari ketika perairan ini Diberi set beracun atau bahan peledak Dalam menangkap ikan Nantinya ekosistem di dalamnya Ekosistem di dalam air Akan ikut rusak karena adanya bahan peledak ini Kemudian juga bisa bersifat karsinogen Atau menyebabkan kanker Menyebabkan gangguan ginjal dan juga Gangguan kelahiran Kemudian menjadi sumber penelaran penyakit Ini biasanya untuk limbah-limbah rumah sakit Yang dibuang ke perairan Padahal di limbah itu bisa jadi ada sumber penyakit Yang terakhir juga bisa membuat kematian karang Ikan dan lava ikan laut Ini sama seperti sebelumnya Jadi ekosistem di dalam perairan ini akan rusak Terutama pada hewan-hewan yang ada di laut Ini adalah salah satu contoh dari blooming Yang disebabkan oleh eutrophikasi Ini adalah ketika matinya beberapa spesies ikan di laut Ini bisa juga Diakibatkan oleh Bucornya tenggar Dari tumbuhan minyak Kemudian yang terakhir Bagaimana cara mencegah Pencemaran air tersebut Salah satunya Yaitu membuat POC Dan juga kompos POC itu adalah pupuk organik cair Kompos yaitu pupuk kompos Kenapa membuat POC? Karena POC itu Bahannya biasanya menggunakan air secan beras Kemudian bisa juga dari Limbah ikan Kemudian bisa juga dari Limbah sayuran dan buah-buah Jadi limbah rumah tangga yang harusnya bisa dibuang atau terbuang Secara perjumah bisa kita memanfaatkan Untuk pembuatan POC dan juga kompos Selain itu dengan menggunakan pupuk organik cair dan juga pupuk kompos Ini lebih efektif dan lebih aman ketika ini diberikan kepada tumbuhan Jadi tidak berbahaya seperti pupuk kimia Kemudian yang kedua Menggunakan jala dan pancing Jangan menggunakan peledak dalam menangkap ikan Karena tadi akan merusak ekosistem di bawahnya Jadi akan lebih aman ketika menggunakan jala dan juga pancing Kemudian yang ketiga Harus adanya Pencegahan pada tanker Agar tidak terjadi kebocoran minyak Kemudian yang keempat Kawasan industri dengan amdal Artinya Dalam membuat kawasan industri Harus disertai dengan perencanaan analisis Mengenai dampak lingkungan Jadi ketika Nantinya mengolah limbah Akan jauh dari pemukiman warga Kemudian Adanya penyaringan, pengenceran, pengendapan Serta penetralan Limbah cair pabrik Sebelum dibuang Jadi nantinya Yang dibuang ini Sudah Terjadi penetralan Sehingga tidak mengganggu ekosistem Dan juga tidak menyebabkan racun kepada Air tersebut Kemudian yang nomor enam Adanya septic tank Dari rumah sakit dan juga peternakan Jadi nantinya limbah-limbahnya akan digumpulkan Di dalam septic tank ini Kemudian nomor tujuh Adanya Repuisasi Atau penghijauan Atau penanaman kembali Terakhir Menggunakan Sengketan dan juga Terasering pada Lanemiring Ini bisa mengurangi Erosi Lapisan tanah Kira cukup Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!